Intro Sahabat MUI TV dimanapun berada Kali ini saya tunjukkan sebuah keranjang Ini bukan keranjang sembarangan Inilah replika keranjang pada waktu Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil Oleh Ibu Nabi Musa Inilah dia keranjangnya Setelah keranjang ini ada peti lagi Peti, peti itu keranjang dimasukkan ke dalam peti Inilah yang dihanyutkan oleh Ibu Nabi Musa Para waktu itu, para waktu yang berkuasa pada saat itu adalah Fir'aun Dan karena mimpi buruk Dan ada kolega-kolega dari Fir'aun menyatakan bahwa Kerajaan Fir'aun akan hancur oleh seorang laki-laki yang akan lahir Maka melihat hal seperti itu Fir'aun pun murka Dan dia menginstruksikan kepada seluruh rakyat di Mesir pada waktu itu Bahwa setiap ada anak laki-laki yang lahir bunuh Setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh Maka dari itu pada saat itu juga Ibunya Nabi Musa melahirkan anak Dan ternyata anaknya itu adalah laki-laki Sehingga dengan ketakutan dan sebagainya Ibu Nabi Musa langsung Atas insting Dan mungkin ini adalah juga mungkin dari Allah SWT Memasukkan ke dalam keranjang yang bentuk replikanya seperti ini Dan setelah dibuat di peti Langsung dihanyutkan di sungai Nil Keranjang ini Dan seketika atas izin Allah Keranjang ini yang ada petinya Itu hanyut ke dalam istana dari Fir'aun Dan pada waktu itu Istri Fir'aun yang bernama Asiyah Itu sedang bercanda-canda dengan dayang-dayang Dan akhirnya melihat keranjang ini Dan singkat cerita keranjang ini pun diambil dan dibuka Setelah dibuka ada bayinya Ada anak yaitu adalah itulah Yang Nabi Musa AS Akhirnya dia minta izin kepada raja Supaya anak itu Yang Nabi Musa itu Langsung Supaya dijadikan anak angkat Dari Asia Sahabat Mu'i TV Setelah diangkat Nabi Musa Menjadi anak oleh Asia Dan Fir'aun Akhirnya Bingung Asia Istri Fir'aun Tentang makanan dan susu Yang bisa Diminum oleh Nabi Musa pada waktu kecil itu Sehingga semua Wanita-wanita yang ada di istana Dicobain Supaya apakah bisa diberi makan Atau minum susu Air susu Ternyata semua wanita yang ada di situ Tidak ada yang mampu Untuk bisa Memberikan minuman air susu Kepada Nabi Musa pada saat itu Sehingga Raja pun berpikir Diumumkan kepada masyarakat Coba cari Siapa yang bisa menyusui Nabi Musa pada saat itu Akhirnya Sahabat Mu'i TV Prajurit-prajurit Fir'aun pun Membawa Nabi Musa bayi Ke seluruh Jajirah Mesir Dan Tibalah saatnya Sampai ke suatu pasar Sampai suatu pasar Atas izin Allah Bertemulah dia Dengan Ponakannya Ibu Nabi Musa Akhirnya Ponakan dari Ibu Nabi Musa Memberitahukan kepada Prajurit Wahai prajurit Kalau mau menyusui Anak ini Ada di sana Silahkan ke sana Mudah-mudahan Anak ini mau Kenapa Setelah menjalani Di Jajirah Mesir Tidak ada Perempuan satu pun Yang mau Nabi Musa Untuk menyusui Perempuan tersebut Sehingga di atas Petunjuk ponakannya tersebut Akhirnya Dibawalah oleh prajurit Nabi Musa Kepada Tempat yang dituju itu Ternyata yang dituju itu adalah Ibu kandungnya Nabi Musa Begitu ketemu Ya sudah disusui Dan langsung mau Nabi Musa Untuk menyusui Dan Cingkat cerita Karena maunya Ibu Menyusui Akhirnya dibawalah Ibu Untuk ke istana Untuk selanjutnya Memelihara Nabi Musa Hingga menjadi Kanak-kanak Dan dewasa Jadi sahabat Mu TV Beginilah ceritanya Sehingga Nabi Musa Diasu oleh Istri Fir'aun Asia Dan juga Diasu oleh Fir'aun itu sendiri Hingga menjadi Dewasa Dan hingga Menjadi Nabi dan Rasul Pada saat itu Hadirin Sahabat Mu TV Memang tidak ada Yang aneh Ini bentuknya Biasa-biasa saja Tapi ini Merupakan Satu replika Dari keranjang Hanyutnya Dihanyutkannya Nabi Musa Melalui keranjang ini Oleh Ibu Nabi Musa Hingga Sampai ke Perairan Istana Fir'aun Dan akhirnya Diambil Anak oleh Asia Istri Fir'aun Dan Fir'aun Juga Awalnya Fir'aun Menolak Supaya Nabi Musa Itu Waktu kecil Bayinya Untuk Diasu Bahkan Fir'aun Ingin membunuh Anak tersebut Tapi Karena sayangnya Fir'aun Kepada Asia Asia Istrinya Akhirnya Dikabulkan Oleh Fir'aun Bahwa Anak tersebut Boleh Untuk Dibesarkan Di Istana Raja Padahal Itulah Nabi Musa Yang sehingga Atas izin Allah Tetap selamat Walaupun Sudah diumumkan Pada waktu itu Bahwa setiap Anak laki-laki Yang lahir Harus dibunuh Dan itulah Maha kuasanya Allah Kepada Nabi Musa Hingga Nabi Musa Pun menjadi dewasa Dan menjadi Rasul Allah Anak laki-laki Laki-laki Laki Laki Slat Terima kasih.